Halo selamat siang teman-teman, hari ini gue lagi di M-Trans mau naik bis dari Denpasar ke Malang ikutin terus jadi kita bakal dapet tiket di dalam amplop gini teman-teman tapi jangan sampai hilang tiketnya karena tiket ini bakal kita tukerin untuk voucher makan kalian juga bisa naruh barang bawaan kalian di bagasi bawah ya teman-teman tiket yang gue beli saat ini yaitu seharga Rp 275.000 ada namanya yang belum siap amin jadi ini dia teman-teman tampilan seat yang gue naikin disini seatnya udah single light crash di bis ini juga disediakan colokan untuk charger tapi dilarang untuk charger power bank cuma HP ya teman-teman bis ini berkapasitas 28 seat dan juga tersedia toilet dan di pukul setengah 5 sore waktu Bali kita akhirnya berangkat menuju ke Malang di dalam bis M-Trans jurusan Denpasar Malang ini kalian akan mendapatkan bantal kecil juga air mineral dan juga ada selimut jangan lupa teman-teman bawa jaket ke dalam bis ini karena dingin banget kalau malam satu hal yang gue suka banget dari bis M-Trans ini yaitu mereka loyal banget soal snack buat penumpang disini kita dapet croissant isi serikaya dan juga kita dapet roti roti coklat kita juga bakal dapet soft drink ini rasa mangga mangga jelly gitu teman-teman kita juga dikasih tisu dan ini kita dapet snack Coco Crunch ini gue baru lihat Coco Crunch ini juga ada satu lagi Nutella terus yang terakhir kita dapet pop mie jadi tinggal kita seduh pake air panas terus yang terakhir kita lihat Sebelum menuju ke terminal Mengwi Bali, kita akan berhenti di cabang dari M-Trans untuk menaikkan beberapa penumpang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini gue lagi mau menuju ke bawah lagi untuk masuk ke dalam bis. Ini dia teman-teman, sesaat lagi kita akan keluar dari kapal feri ini dan menuju ke Banyuwangi. Dan di Banyuwangi kita akan mendapatkan servis makan. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan, kita sampai juga untuk servis makan di Depot Titin. Ini gak jauh dari pelabuhan ke Banyuwangi dan sekarang sudah pukul setengah satu pagi teman-teman. Siapin dulu ya teman-teman, siapin dulu ya teman-teman tiket kalian karena tiket itu akan kita tukarkan dengan servis makan kita kali ini. Di sini pilihan menu. Punya standar ya teman-teman, ada oseng-teman, ada oseng-teman, ada oseng-oseng sayuran, sambal, ada telur, juga ada gorengan tahu, dan juga ada buah semangka. Kita juga dapat minum teh anget. Tapi kalau boleh jujur teman-teman, makanannya tadi enak menurut gue. Terlepas dari tampilannya yang kurang menarik, tapi itu enak banget sih. Apa karena lapar ya? Di Depot Butitin ini juga ada beberapa bis yang melakukan servis makan di sini teman-teman. Jadi gak cuma entrance aja. Pukul setengah 2 pagi kita melanjutkan perjalanan dari Depot Butitin menuju ke Malang melalui tol. Dan di perjalanan ini gue bakal mencoba untuk tidur sejenak. Semoga nyaman dan selamat sampai tujuan. Selamat pagi teman-teman. Semalam gue tidur lumayan minyak walaupun cuma sebentar. Dan sekarang udah di jam setengah 6 pagi. Ini masih di tol menuju ke arah Malang. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan exit tol. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Seharusnya di jadwal Red Bus bis ini sampai di kantor entrance Malang itu sekitar jam setengah 4 pagi. Tapi dikarenakan semalam jalanan yang super-super macet dan di pelabuhan juga ngantri. Kita baru sampai Malang di sekitar jam setengah 7 pagi. Tapi gak apa-apa yang penting kita selamat sampai tujuan. Dan ya teman-teman bis gue hampir sampai di kantor M Trans Malang. Dan ini udah sekitar jam setengah 7 pagi. Terima kasih teman-teman udah nonton video gue perjalanan dengan bis M Trans ini dari Denet Pasar ke Malang. Jangan lupa di subscribe channel gue di komen, di like, thank you, bye.